Kamis 8 Januari 2015, polisi Perancis merilis gambar dua tersangka pelaku penembakan di kantor media Charlie Hebdo yang menewaskan 12 orang. Tiga orang warga Perancis ditetapkan sebagai target polisi. Tersangka pertama Syed Kochi, lahir pada tahun 1980, sedangkan saudaranya Sheriff Kochi, lebih muda 2 tahun. Satu tersangka lain yaitu Hamid Murad, lahir pada tahun 1996 dan dikabarkan sudah menyerahkan diri. Syed dan Sheriff adalah warga Paris, sedangkan Hamid Murad tinggal di wilayah Reims. Salah satu tersangka Sheriff Kochi pernah dihukum 18 bulan penjara pada tahun 2008 atas dakwaan keterlibatan dengan kelompok militan. Terima kasih telah menonton!